Bandautan pusba atau daboya siamensis adalah spesies beludak yang endemik di beberapa wilayah Asia Tenggara, Tiongkok, dan Taiwan. Panjang petal tubuhnya dapat mencapai 1,5 meter. Warna dasar tubuhnya kuning kecoklatan kepala berbentuk segitiga dengan tiga buah bintik besar berwarna coklat tua. Satu berada di antara mata dan dua buah lainnya berada di dekat tengkuk. Kedibagian perisair punggungnya bersisik-sisik kecil yang berlunas terdapat corak-corak bulat berukuran besar berwarna coklat tua. Bibir atasnya terdiri dari 10 sampai 12 sisik, terpisah dari mata oleh sebaris sisik-sisik yang kecil. Maustril amat besar, ada sisik nasorostral antara sisik rostral dan sisik nasal, sisik supracuar kecil, saling terpisah satu sama lain oleh 6 sampai 9 sisik. Sisik-sisik dorsal pada bagian tengah badannya terdiri dari 27 sampai 33 baris, sisik-sisik ventral lateral halus dan selebihnya berlunas. Sisik-sisik ventral berjumlah 153 sampai 180, sisik anal tunggal, sisik-sisik subcaudal berjumlah 41 sampai 64 dan terdiri dari 2 baris sisik. Ular ini tersebar luas di Myanmar, Thailand bagian utara dan tengah, Kamboja, Laos, Vietnam, Tiongkok, Guangxi, Guangdong, Taiwan, serta beberapa pulau di Indonesia. Di Indonesia sendiri, ular ini hanya terdapat di Jawa Timur, Jawa Tengah bagian Timur, Madura, dan Nusa Tenggara Timur Pulau Enda. Di Flores, Komodo, Rinca, Lomblen, Kisar, dan Wetar. Ular ini ditemukan pada daerah kering yang ditumbuhi banyak ilalang rumput tinggi di dataran rendah dan perbukitan gresang khususnya daerah-daerah yang mengandung zat kapur, aktif pada malam hari. Ular ini mempunyai perilaku yang khas pada saat menyembunyikan dirinya yaitu badannya akan bergulung di dalam alang-alang rumputan yang kering. Perkembang biakanya dengan cara beranak ufoviviper, betina melahirkan sebanyak 20 sampai 30 ekor, makanan utamanya tikus, selain itu burung dan katak. Menurut Van Hussle, ular bandotan puspa adalah ular berbisa yang paling keras suara desisnya di Asia Tenggara. Desis ular ini dapat terdengar sampai 15 meter, ia berdesi seperti ban mobil dikempiskan. Bisa ular bandotan puspa bersifat hemotoksin dan sangat kuat serta berbahaya bagi manusia, panjangnya sekitar 1 meter. Ia berkembang biak dengan cara ovoviviper, populasi di Indonesia meliputi Jawa, Pulau Komodo dan Pulau Flores. Terima kasih telah menonton!